Oke, halo, 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 sahabat Suci Wujayanti Oficial, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yep, ketemu lagi dengan saya Suci Wujayanti di acara Batitalk yang ke-17 Dan sahabat kita pemateri malam ini adalah, narasumber kita pada malam hari ini adalah Ardi Hariyadi SSN Beliau adalah alumni Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Pamong Budaya Ahli Pertama Museum Seni Jakarta Dan kita akan segera ajak beliau untuk bergabung bersama kita di live Instagram Di acara Batitalk yang ke-17 bersama Suci Wujayanti Oficial Oke, selamat malam sahabat semuanya, selamat malam Erna, halo Mbak Firda, halo Karisma Cipta, halo Eni Sasong, oke Halo pelakas 042 dan Fitri underscore RFN Boleh dibantu Mbak Firda untuk dicolek Bapak Ardi Hariyadi Ya sahabat semuanya di acara live Instagram kita di malam hari ini adalah di Batitalk yang ke-17 Dan kita bersama Bapak Ardi Hariyadi SSN Mohon maaf ya sahabat semuanya Mohon maaf karena kita sudah terlambat berapa nih? 13 menit Mohon maaf ya, saya lagi di luar kota Dan saya masih boboin si baby dulu Nah ini sudah kita ajak untuk go live bersama Suci Wujayanti Pak Ardi Hariyadi SSN Beliau adalah alumni Institut Seni Indonesia Yogyakarta Pamang Budaya Ahli Pertama dan Museum Seni Jakarta Halo selamat malam, selamat malam, selamat malam Halo selamat malam Eh, manggilnya ibu apa Mbak Suci nih? Mbak aja Mbak aja ya, oke Selamat malam semuanya Selamat malam, mohon maaf ya terlambat jadinya terlambat Masih diemin si baby Oh iya, baru ada ini ya, ada baby ya Mbak ya Iya, baru ada baby Sama berarti kita juga baru menikmati peran sebagai Bapak nih Sudah dua bulan ini Mbak Suci Oke, anak saya baru satu bulan, satu minggu Baru, ya Lagi rewel-rewelnya ya Lagi harus dekat dengan ibu dan Bapaknya Iya, cuman dia cukup anteng sih Hanya saja boboknya kalau sudah pulas baru bisa ditinggal gitu Gimana Mas Ardi, sehat? Alhamdulillah sehat, Suci Oke, saya panggilnya Mas Aja disini Oke, karena Boleh Mbak Lebih muda daripada Bapak-Bapak saya panggilnya Iya Mas Ardi, saya ucapkan terima kasih banyak Sudah berkenan meluangkan waktu di malam hari ini Untuk bergabung di acara kegiatan Batik Talk kita yang ke-17 Untuk meramaikan kegiatan Hari Batik Nasional selama Oktober ini Iya, selama Oktober Dari Secu Janti Oficial mengadakan kegiatan Batik Talk untuk meramaikan dan ya Apa ya Meramaikan juga mengajak generasi muda ya untuk aware terhadap Batik gitu Terhadap Batik terus kita juga mengajak Museum Batik Indonesia untuk ya turut mengedukasi masyarakat Bergabung dengan kegiatan kami mengedukasi masyarakat Batik yang SNI itu yang seperti apa gitu Batik yang bersandar nasional gitu ya Nah, Alhamdulillah Iya, betul Oke, Mas Ardi Di sini ada sebagai alumni Institut Seni Indonesia Yogyakarta Pamung Budaya Ahli Pertama Museum Seni Jakarta Oke Iya Terima kasih banyak Nih, Kak bisa dijelaskan background dari pendidikan kakak? Dari mas ke kakak ini, nggak apa-apa ya Iya, boleh Iya, selamat malam semuanya Saya Ardi Hariadi Kebetulan saya sebagai pamung budaya pertama di Dinas Kebudayaan Provinsi JKI Jakarta Yang sekarang tugasnya ada di Museum Tekstil Jadi sekarang saya kurator Masih junior sih Mbak Suci Jadi saya junior kurator untuk Museum Tekstil Jakarta Dan kebetulan juga saya lulusan dari kriya tekstil dari Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta Jadi Alhamdulillah ya Jadi dari pendidikan latar belakangnya Terus di tahun 2016 saya bergabung dengan Pemprov VKI Jakarta Kebetulan juga berkecimpung di tekstil tradisional di Museum Tekstil Jadi kayaknya memang sudah ditakdirkan untuk berkecimpung atau berkotak dengan kain-kain tradisional ya Jadi kalau kain tradisional itu tidak hanya batik sebenarnya Mbak Suci Tapi karena kebetulan di 2 Oktober salah satu hari besarnya batik Kita semua merayakan hari batik nasional Jadi memang sepertinya khusus ya di Oktober ini kita berbatik kriya gitu Jadi Mbak Suci Tugasnya yang pasti karena kita adalah institusi edukasi ya Institusi pendidikan kita pastinya selalu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tekstil tradisional Indonesia Dalam hal ini kalau batik kita pasti akan selalu memberikan edukasi bahwa batik itu salah satu warisan budaya Tidak hanya milik Indonesia karena sudah dipukulkan oleh UNESCO ini sudah pasti milik dunia Jadi batik tidak hanya bergaung di Indonesia saja tapi di dunia pun juga harus kita gaungkan gitu Harus kita kenalkan batik Indonesia itu adalah mahakarya Adiluhung dari bangsa Indonesia Nah selain edukasi yang pasti kita juga melakukan penelitian Karena di museum tekstil kita mempunyai koleksi batik itu sekitar 900 koleksi Yang itu bisa kita eksploror, yang kita bisa teliti lagi lebih dalam terkait motifnya, terkait warnanya, terkait asal-muasalnya Karena kan batik untuk saat ini berkembangnya di Jawa ya Tapi yang saya kenakan ini batik kaca piring dari Jambi dan yang belakang adalah magetan dapur sepiring gitu Jadi banyak tempat sekarang sudah mempunyai seluruh batik gitu Jadi tidak hanya di Solo, Jogja, atau Pekalongan gitu Tapi di daerah-daerah lain juga sudah mulai melihat industri batiknya seperti itu Mbak Suci Oke, saya secara pribadi ini ingin bertanya lagi Kak, apa yang membuat kakak tertarik dengan wastra ya? Cuman malam ini kita tentang batik, apa yang membuat kakak tertarik dengan batik? Tertarik karena memang selain ini merupakan salah satu yang bisa dikembangkan, bisa dipelajari Karena memang yang saya sebutkan tadi ini adalah mahakarya Adiluhung dari leluhur Kalau bukan kita lah, siapa lagi nanti yang akan Yang pertama pastinya mengenal terlebih dahulu Kalau sudah kenal, terus mau belajar Akhirnya jadi senang, senang ujungnya adalah cinta Kalau cinta sudah akan menjaga gitu Jadi alurnya akan seperti itu Jadi memang apa ya Kalau dilihat tren batik sekarang memang anak muda memang sudah banyak yang menggunakan ya Menggunakan batik begitu Tapi memang edukasi yang luar biasa harus ekstra dilakukan Karena memang banyak hal-hal yang terkait dengan wastra, apalagi batik Yang perlu harus dikenalkan ke teman-teman milenial nih Jadinya banyak, kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu Mbak Suci Sampai jumpa di video selanjutnya Berikan pertanyaan kepada Mas Ardi tentang batik ataupun tentang museum batik Indonesia Nah Kak Ardi, saya ingin tanya lagi Pasti akan ditanya-tanya nih untuk kita kulik tentang museum batik Indonesia Apa saja yang dilakukan museum tekstil ya Museum tekstil ya Museum tekstil dalam memperkenalkan batik Ya karena disitu ada museum batik juga saya, ada galeri ya Saya karena Betul Mungkin kalau foto-foto saya disitu ada gambar saya foto di dalam museum Nah apa saja yang akan dilakukan oleh museum tekstil Indonesia untuk memperkenalkan khususnya batik nih Iya, baik Jadi kalau museum tekstil yang pasti kita ada di Jakarta Kenalan dulu mungkin ya Mbak Suci ya yang belum kenal museum tekstil Itu kita ada di KS Tubun nomor 2 sampai 4 Jakarta Barat Jadi kalau teman-teman sekalian datang ke Pasar Tanah Abang Itu kita di sebelahnya persis dari Pasar Tanah Abang yang ada di Jakarta Pusat Jadi museum tekstil kita selain punya gedung utama Kita juga punya galeri batik yang kita kerjasama dengan Niasan Batik Indonesia Di situ kita menyajikan batik dari Sabang sampai Marauke Karena sekarang panggapangan batik sudah dari semua wilayah punya Dan kita selain itu, selain di galeri batik Kita juga punya pendoboh batik yang mana setiap pengunjung Bisa langsung mempraktekan cara membuat batik sendiri Jadi salah satu main point atau salah satu atraksi utama di museum tekstil Selain teman-teman bisa keliling museum, mengenal batik Dari A sampai Z, apa cara pembuatannya, sejarahnya batik Dan yang paling terpenting adalah cara pembuatannya Dan bisa membuat sendiri, karena rata-rata pengunjung museum tekstil Setelah melakukan workshop di pendoboh Itu pasti akan merasakan bagaimana memang batik itu dibuat Dan merasakan bahwa batik itu benar-benar berharga Dari tangan-tangan ahli, dari artisan batik, dari pengrajin Dari ibu-ibu yang menggoreskan cantinya di atas bahan Sampai dengan terbesar ini Itu membutuhkan banyak sekali effort Membutuhkan banyak waktu, tenaga, pikiran, fokus Karena kan kalau kita ngebatik, kalau tidak fokus tidak akan terjadi garis ya Mbak Suci ya Bagi kalau jadis yang melepon-mentong Itu nanti akan mengurangi nilai dari batik itu sendiri Makanya harus fokus Dan yang pasti mereka akan tersadar bahwa Kenapa batik itu mahal Karena prosesnya sangat luar biasa Prosesnya yang saya sebutkan tadi Butuh banyak effort Atau butuh banyak keringat Butuh banyak waktu dan lain sebagainya Yang tercurah dalam selembar batik saja Jadi yang kita harapkan setelah datang ke museum tekstil Tingkat kecintaannya terhadap batik itu akan semakin tinggi Karena kalau memang seperti yang Mbak Suci bilang tadi Kalau batik yang ber-SNI Which is batik yang benar-benar kita sebut batik Karena di pasaran kan banyak sekali kain bermotif batik ya Biar tidak salah Jadi batik itu pastinya menggunakan canting Dan juga menggunakan lilin panas sebagai perintang warna Jadi yang harus ditekankan adalah itu Jadi kalau memang harganya mahal Itu memang harus itu Karena kita juga harus menghormati atau menghargai Para prajin yang sudah membuat batik Itu dia Mbak Suci Yeay Jadi sahabat semuanya Kalau ingin punya banyak pengetahuan Kalau yang di area Jabodetabek Sahabat semuanya bisa datang ke museum tekstil Atau bisa datang ke museum batik Indonesia Nah kalau di museum tekstil itu memang saya tahu sendiri Saya belajar di Lopo Di belakang Saya belajar mas Saya belajar Seru ya Bu ya Iya iya seru banget Terus saya sama suami saya juga Saya sama suami saya Ketika saya ingin mencari inspirasi tentang literatur batik Itu saya datang ke museum tekstil Saya ditemani sama suami Saya baca-baca buku di sana Terus ketika saya ingin foto-foto seputar batik Saya foto di situ Di museum tekstil Itu mungkin sahabat Suci bisa di-scroll ke bawah Itu banyak deh foto-foto saya di museum tekstil Indonesia Mungkin Mbak Suci karena ini informasi lumayan penting ya Karena di Jakarta sudah masuk PPKN Mevel 2 Jadi sekarang museum tekstil sudah dibuka untuk umum Jadi silahkan yang ingin datang ke museum Untuk merasakan apa yang Mbak Suci rasakan tadi Boleh langsung datang saja ke KAISTU Tapi yang pasti protokol kesehatan ketat ya Harus diterapkan di sana Oke Nah mungkin Mas Ardip ada yang belum pernah ke museum tekstil Mungkin bisa di-infokan hari apa, jam berapa Apakah ada tiket masuknya Lalu kalau pada pokan itu harus prosesnya seperti apa Disampaikan kepada Mungkin Mas Baik Jadi kalau museum tekstil Kita buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu Kita hanya tutup di hari Senin Jadi Senin sekarang nih Jadi jangan ke museum karena tutup ya Setiap hari Senin kita tutup Dan kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore Harga tiket masuknya hanya 5.000 rupiah untuk dewasa Dan 2.000 rupiah untuk anak-anak Jadi lumayan terjangkau Kita ada 16.000 meter persegi Lumayan luas Jadi untuk anak-anak juga banyak ruang terbuka hijau Bisa sambil berlarian di museum Dan kalau untuk pendopo Untuk penggantian material dan bahan Kita hanya berbayar 40.000 rupiah Bisa langsung merasakan bagaimana membuat batik sendiri Dan hasilnya dibawa pulang ya Mbak Suci ya Jadi nanti bisa buat oleh-oleh sekalian dari museum tekstil Nah gitu ya Jadi sekarang di Jakarta sudah PPKM level 2 Kebetulan saya baru perjalanan dan baru dari Tangerang ke Sekarang saya lagi di Madura nih Kak Ardi Perjalanan cukup panjang kemarin Oh ternyata di Jakarta sudah PPKM level 2 Jadi sahabat suci Iya betul Kita datang ke museum tekstil Indonesia Untuk belajar tentang batik Jalan-jalan disitu banyak sekali yang bisa dieksplore Tentang batik ya Nanti sahabat semuanya bisa tahu tentang Motif-motif yang sudah Benar-benar valid lah Kepakemannya gitu ya Dan dia khas dari sebuah daerah tertentu gitu Pastinya kalau yang sudah dikajang di museum tekstil Indonesia Tentunya sudah dikurasi ya Sudah dikurasi Betul Iya Dan sampai dengan tanggal 30 November besok Mas Suci kita sedang ada batik Pameran batik ya Ini spesial untuk hari batik nasional Kita ada pameran batik dengan motif pandemi Jadi kita ada 65 koleksi batik Yang kita pamerkan itu ada motif udang liris Ada motif gringsing Dan juga motif tambal Yang itu dimana Tiga motif itu memang dipakai ketika Menghadapi kemalangan atau kesusahan ya Jadi batik-batik tersebut bisa untuk Istilahnya adalah tolak bala gitu Jadi untuk menolak yang negatif-negatif Makanya kenapa kita angkat Untuk era pandemi ini Jadi pas banget Kalau mau tahu tentang filosofi batik Yang apa namanya Bisa kita bilang pas atau cocok di era pandemi Bisa langsung datang ke museum tekstil Nanti bakal di Apa ya Bakal melihat semua Yang terkait dengan Tambal, udang liris Dan juga gringsing Yang artinya tidak sakit Oke Nah itu sampai kapan berakhir? Mulai kapan sampai kapan? Lalu jam berapa? Apakah ada biaya tertentu yang harus dibayar Ketika mau masuk ke kegiatan pameran tersebut? Ya jadi pamerannya untuk pameran Hari Batik Nasional tahun 2021 ini Ada di gedung utama Jadi tidak berbayar Ini gratis Sama dengan retribusi tiket masuk saja Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Untuk dewasa 5000 dan anak-anak 2000 Dan pameran ini akan kita hadirkan Karena banyak permintaan ya Bu Mbak Suci ya Karena kemarin memang Kita masih PPKM level 3 Hanya bisa dinikmati secara virtual Tapi karena PPKM level 2 sudah diberlakukan Dan pengunjung bisa mengunjungi musim tekstil Jadi kita extend Kita perpanjang sampai dengan 30 November Tahun 2021 Teman-teman bisa untuk menikmati pameran Hari Batik Nasional Atau mengungkap makna simbolis Batik di era pandemi Seperti itu Keren banget nih acaranya musim tekstil Indonesia Mas, kalau masih ada Bisa diselenggarakan kegiatan virtual Dari musim tekstil Apakah masih available? Karena walaupun sudah PPKM level 2 nih Iya Memang betul Mbak Suci Tetap walaupun apa ya Kita menyebutnya PPKM level 2 Orang-orang sudah mungkin lebih bebas untuk bepergian Tapi masih ada juga mungkin Beberapa orang yang masih skeptis Dengan keadaan Atau mungkin tidak mau keluar rumah Atau mungkin harus Apa namanya Harus menjaga jarak Atau mungkin masih belum Apa ya Sepertinya masih belum Apa ya Belum bisa berdamai dengan keadaan Begitu Jadi tetap saja musim tekstil Karena kita Adalah pelayan publik Begitu kita sebutnya Jadi Memang kita harus Juga menyiapkan untuk virtual tour Jadi untuk teman-teman Yang ingin Mengharapkan virtual tour Boleh Menghubungi tim dari musim tekstil Nanti kita bisa jadwalkan Untuk virtualnya juga Oke Nah Mas Ardy Kalau tim Suci Wujanti Oficial Ingin mengadakan kegiatan Virtual tour Ke musim tekstil Indonesia Itu bagaimana? Bisa Boleh saja Mbak Suci bisa sekali Bisa kita komodir Teman-teman Apalagi nanti Bisa lebih banyak lagi audiens Yang bisa melihat Pameran kita Yang sudah kita siapkan Hampir Tiga bulan kemarin Untuk Pembukaan pamerannya Jadi boleh langsung Bisa nanti Kontak-kontakan dengan saya Atau dengan Bu Dewi Boleh Mbak Suci Nanti Mbak Firda juga bisa kontak Dengan saya Siap Nanti tim saya Atas nama Firda Akan Menghubungi Mas Ardy Mungkin bisa disetting Di bulan November Di bulan November Nanti di bahasa siang Oke sahabat Boleh Karena kita juga Sudah Sudah mengarrange Untuk virtual tour Visit Batik Visit Museum Batik Indonesia Kita Sudah ada beberapa Yang sudah bergabung Dan berkenan Untuk Mengikuti kegiatan ini Kita ramaikan juga Kegiatan Museum Tekstil Indonesia Oke Mas Ardy Sudah ada pertanyaan nih Dari Arifin Underscore Suti Apakah proses pembuatan batik Di luar Daerah batik Sama Oke oke Saya paham ini Apakah proses pembuatan batik Di luar daerah batik Sama dengan proses di Solo Jogja Pekalongan Madura Tasik Dan lain sebagainya Proses pembuatan batik Di luar daerah batik Oke Apakah prosesnya Sama Jadi Memang Kalau kita menyebutnya adalah Sentra pembuatan batik Jadi kalau sentra itu Memang Apa namanya Banyak industri batik Yang berkembang di sana Seperti di Jogja Solo Pekalongan Lassem Terus ada beberapa tempat Seperti Cerebon Madura Memang Memang Merupakan sentra-sentra Pembuatan batik Tapi pada dasarnya Karena sudah diatur Oleh peraturan pemerintah Terkait Batik Indonesia Atau yang bisa kita sebut dengan batik Itu pasti Apa namanya Kain yang dihias Atau proses pembuatannya Itu menggunakan Canting Atau cap Dan perintang warnanya Adalah malam Jadi yang perlu digarisbawai Adalah itu Dan itu bisa kita sebut dengan batik Asli Indonesia Seperti itu Jadi memang Di semua tempat Rata-rata pembuatannya sama Dari pembuatan Jadi Mau di tempat yang baru Karena memang kemarin Setelah UNESCO Menetapkan batik Sebagai warisan budaya Tak benda dunia Itu pasti Semua daerah Semua wilayah Itu berlomba-lomba Untuk menciptakan motif batik sendiri Dan motif batik itu Memang Di Di Pergunakan Hanya motifnya saja Tapi teknik pembuatannya Harus dengan Menggunakan Cantik Cap Dan juga Malam Dan itu baru kita bisa sebut dengan batik Jadi Dimanapun berada Pasti kalau namanya batik Itu harus menggunakan itu Jadi perlu teman-teman Ketahui gitu ya Mas Suci ya Oke Jadi walaupun di Pak Depokan ya Pak Depokan Di Pendopo Oh Pendopo Iya Pak Depokan ini dong Pak Depokan Apa Silat Iya Pak Depokan silat Angling Dharma Berarti Walaupun di Pendopo Muslim Tekstil Indonesia Tetap Prosesnya Sesuai SNI ya Mas Betul Betul sekali Karena kan memang Kita edukasinya adalah Cara pembuatan batik yang benar Cara pembuatan batik yang sesuai Seperti Yang Mbak Suci bilang Secara SNI Jadi memang kita kenalkan gitu Jadi kalau untuk canting Kita biasanya untuk Dari SD Sampai dengan dewasa Itu bisa menggunakan canting Tapi kalau untuk SD ke bawah Mungkin TK atau Play Group Mereka masih belum bisa Untuk memegang canting Dan lilin panas Itu sangat berbahaya Untuk mereka Jadi kita kenalkan Dengan canting cap Jadi Walaupun mereka menggunakan cap Tapi tetap Itu Sesuai dengan Peraturan pemerintah Kemen Perindustrian ya Menyebutkan bahwa itu Masih tetap Kita sebut dengan batik Karena Masih menggunakan Lilin panas Sebagai perintang warnanya Jadi Di pendopo pun Kita akan Ajarkan Untuk bagaimana cara Pembuatannya Makanya kadang Teman-teman yang habis Dari pendopo itu Pasti selalu mengeluh Aduh ternyata Susah sekali ya Aduh ternyata Lama sekali Harus membuat batik Garisnya gak lurus Kadang Malamnya Lompat Jadi Belentang-belentang gitu Jadi memang Yang kita pengen Approach Kita pengen Dapatkan dari Pengunjung Yang pasti Mereka akan Lebih menghargai Karena Tahu prosesnya Dan mereka akan Tahu bahwa Batik yang asli Dengan harga yang Pas Atau pantas Mereka juga bisa Untuk Mendapatkannya Jadi jangan sampai Mereka beli batik Printing dengan harga batik Cap Itu akan sayang sekali Mbak Suci Jadi Memang edukasi Yang seperti ini Yang memang harus Benar-benar kita Berikan kepada masyarakat Untuk saat ini Oke Nah gitu ya Sahabat semuanya Nanti kalau sudah tahu Prosesnya Dan Saat pegang Canting itu Gimana Pas ketika Mewarnain Lalu melepaskan Malan dari Kain itu Bagaimana Insya Allah Sahabat suci Semuanya Atau sahabat-sahabat lain Di luar Akan benar-benar Menghargai ya Dan tapi Setelah itu Walaupun Dengan Bersusah Payah ya Mencoba untuk Belajar Setelah itu Setelah itu Akan lebih Menghargai Itu yang pertama Yang kedua Akan lebih Mencintai lagi Sebegitunya gitu Prosesnya Importnya itu Sang Betul Besar gitu Akan lebih Cinta Kalian nanti Ke batik Betul Nanti hasilnya Kan akan dibawa pulang ya Jadi kayak This is my first batik Batik pertama saya Gitu Jadi mungkin ada Rasa bangga Tersendiri Setelah Mencanting Sendiri Di musim Paystill Oke Nah Mas Ardi Ada pertanyaan nih Dari Aditya Gals Ini pertanyaannya Banyak banget Ini sepertinya Fansnya Mas Ardi Banyak banget Terima kasih Di belitung Motif utama batik Disini Yaitu Motif Daun simpor Daun simpor Sendiri Makan salah satu Endemik Tembuhan lokal Belitung Yang biasa digunakan Untuk sebagai Bungkusan Bungkus makanan Oh Mau tanya Ini pertanyaannya apa Mas Aditya Boleh dibantu Pertanyaannya apa ya Setelah Ada informasi Lalu Tadi kan Mau tanya Mau tanya apa ya Oke Terima kasih Saya lanjut Oh Pada kesehariannya Sedangkan daun simpor Merupakan puspa bangsa Dari Brunei Darussalam Bagaimana terkait Hubungan puspa bangsa Negara lain Dengan motif batik Suatu daerah Indonesia Tuh Mas Imana nih mas Sedangkan daun simpor Merupakan puspa bangsa Dari Brunei Darussalam Lalu kita Dibikin Motif batik Itu bagaimana Kira-kira Iya Jadi memang Kalau motif batik Untuk pengembangan Motif batik ya Mbak Suci ya Jadi untuk saat ini Memang pengembangannya Memang Di setiap daerah Memiliki Pengembangan batik Masing-masing Jadi memang Yang bisa ditonjolkan Dari Satu wilayah Itu biasanya Akan di Apa ya Akan di Alihkan Atau akan di Inspirasikan menjadi Batik Dari daerah tertentu Mungkin Mbak Kabelitung tadi ya Dengan bunganya gitu Itu memang Kalau ada Bunganya ada disitu Tidak apa-apa sebenarnya Karena Apa namanya Memang Dengan Brunei Darussalam kan kita Apa ya Namanya Satu rumpun ya Betul Satu rumpun gitu Jadi kita bisa Apa namanya Dengan iklim yang sama Dengan tanah yang hampir mirip Atau dengan Apa namanya Indigenis Atau Tanaman-tanaman asli Yang hampir mirip Jadi mungkin Kalau memang Di Baga Kabelitung Memang ada Jadi Bisa saja Bisa saja Dijadikan Sebagai inspirasi Dalam pembentukan motif Dengan pengembangan yang pasti ya Jadi pengembangan batiknya Berbeda dengan motif-motif Yang sudah pakem Motif-motif Seperti Kawung Seperti Parang Ataupun Yang saya sebutkan Udan Liris Dengan sudah filosofinya Yang sangat Tinggi Itu akan berbeda Dengan batik pengembangan Jadi kalau di Jakarta Sendiripun Kita juga punya Batik Monas Kita ada batik Ondel-ondel Terus ada lagi Di Apa namanya Di Surabaya Mereka punya batik Suradan Madu Atau Suradan Baya Itu tidak apa-apa Jadi memang Pengembangannya Kalau dari segi motif Itu sangat Besar sekali Untuk potensinya Yang ada di Indonesia Karena memang itu Nanti akan menjadi Diversifikasi produk Jadi tidak Melulu Motifnya tua Motifnya yang Kaku Motifnya yang Kita bilang Geometris saja Kok kurang dinamis Jadi kalau memang Untuk pengembangan motif Itu Sasa saja Yang pasti kita harus tekankan Kalau menggunakan Nama batik Indonesia Itu harus menggunakan Canting Dan juga malam Balik lagi ke situ Jadi Memang Apa namanya Kalau dari segi motif Memang Sangat Banyak sekali Bahkan Papua pun Sekarang juga punya Batik motif Papua Pifanya Terus ada patung-patung Asmat Punya semuanya Jadi Apa yang dilihat Apa yang ada di Lingkungan sekitar Bisa jadi inspirasi Mbak Suci Jadi Menurut saya Itu tidak Ada masalah Seperti Ya Oke Jadi menyambung Dari Dari Mas Ardi Juga batik itu Mempunyai nilai Seni yang cukup Tinggi Dan esensi Nilai ekonomi Yang tinggi juga Seni Yang cukup tinggi Jadi menurut saya Bahkan Bisa jadi Hasil dari Batik Yang di Apa ya Yang diproduksi Oleh Yang diproduksi Dari motif Batik Apa Puspa bangsa ini Bisa diekspor nih Ya Bisa ditawarkan Ke Bruna Darussalam Untuk menjadi Sebuah kebanggaan Nilai Seni juga Gitu Seperti itu Mas Aditya Ya Oke Mudah-mudahan Berkenan dari Jawaban yang disampaikan Oleh Mas Ardi Untuk Mas Aditya Selanjutnya Dari Kus Ritashkors Rita Sari Bagaimana upaya Bangsa Indonesia Untuk mempertahankan Ciri khas Batik Indonesia Agar tidak mudah Diklaim oleh Bangsa lain Ini ada Sebuah negara Sebuah negara Yang mengklaim Bahwa Batik Berasal dari Daerah Negara tersebut Bagaimana Menurut Mas Ardi Ya Jadi memang Yang dilakukan Kita sebagai Museum Mbak Suci Kalau mungkin Institusi lain Sudah melakukan Banyak hal Seperti Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Dari Hiasan-hihasan lain Seperti Hiasan Batik Indonesia Memang melakukan Kita bersama-sama Bergandingkan tangan Untuk menjaga Bahwa Batik ini Tetap menjadi Milik Indonesia Yang diakui oleh dunia Seperti itu Jadi jangan sampai UNESCO ini Akan mencabut Bahwa Batik ini Dari Indonesia Karena memang UNESCO Harus Mengharuskan Indonesia Bahwa Batik ini Harus tetap Lestari Gimana cara Lestarinya Yaitu dengan Mempertahankan Dengan cara Kita tetap Harus ada Produksinya Tetap kita harus Membunyai edukasi Jadi Porsinya dari Museum Taksil Yang pasti kita harus Selalu mengedukasi Bahwa Batik Indonesia Itu Banyak sekali Macamnya Dan kalau kita Lihat Dari Apa yang sudah Disebutkan Oleh Oknum Kita bilangnya Oknum Mbak Suci Oleh Oknum Sudah mengatakan Bahwa dia Ada kesalahan Kalau dia Sudah salah Menyebut Batik Dari asal Negaranya Walaupun Kalau kita Tarik lagi Ada satu Kebanggaan Bahwa produk Yang menggunakan Canting Menggunakan Perintang Warna Malam Itu Disebutnya Batik Untuk seluruh Dunia Bahkan Di Sri Lanka Terus Ada lagi Di Malaysia Terus Ada beberapa Negara yang Menggunakan Perintang Malam Mereka Menggunakan Batik Istilahnya Tapi Batik Di negaranya Batik Sri Lanka Batik Malaysia Dan Kalau kita Memang Harus Selalu Memberikan Diklisi terkait Batik Indonesia Karena Karena itu Kemarin Kemarin Sempat Saya Berbincang Juga Dengan Tim Dari Kementerian Pendudian Bahwa Di Setiap Produksi Batik Harus Ada Label Batik Indonesia Di situ Jadi Orang-orang Akan Tahu Bahwa Motif Yang Mereka Gunakan Asalnya Dari Indonesia Harus Dicantumkan Medi Indonesia Jadi Sahabat Jadi Memang Ini PR Kita Semua PR Seluruh Masyarakat Indonesia Untuk Mempertahankan Melestarikan Batik Sebagai Budaya Yang memang Sudah Diakui oleh UNESCO Karena Bisa Ada Kemungkinan Gak Mas Itu Suatu hari Kalau Emang Kita Sudah Tidak Melestarikan Sudah Tidak Memproduksi Tidak Memakai Bahkan Juga Tidak Mengedukasi Bisa Ada Pemimpinan Dicabut Gak Mas Bahwa Ini Sudah Bukan Untuk Indonesia Kita Kasihkan Negara Itu Sebenarnya Semoga Tidak Mbak Suci Ini Satu Hal Yang Sangat Kita Jaga Semoga Tidak Tapi Memang Kalau Kita Melihat Ada Beberapa Teman Juga Yang Dari Utusan UNESCO Yang Ada Di PBB Itu Memang Ada Beberapa Negara Yang Sudah Mau Siap Start Kalau Indonesia Memang Dicabut Mereka Akan Langsung Maju Untuk Mengajukan Batik Itu Akan Jadi Di Negaranya Jadi Memang Benar Benar Kita Kita Sebut Sebut Memang 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 Menang Benar Benar Sekali Kalau Kita Ingin Mendapatkan Kita Tinggal Mengumpulkan Data Mengumpulkan Sejarah Bukti-bukti Sejarah Bahwa Batik Dari Indonesia Kita Berikan Ke UNESCO UNESCO Akan Memberikan Pengakuannya Tapi Bagaimana Kita Mempertahankan Itu Dari Sejarahnya Dan Kita Masuknya Adalah Intangible Heritage Mbak Suci Jadi Itu Tidak Benda Jadi Kita Harus Terus Mengedukasi Bukan Batiknya Yang Jadi Warisan Budaya Tapi Adalah Kebudayaan Batiknya Budaya Batiknya Sendiri Jadi Memang Batik Harus Tetap Dibuat Dan Dilesarikan Indonesia Jadi Ya Seperti Itu Jadi Kalau Nanti Kita Dicabut Dulu UNESCO Negara-negara Sudah Siap Nih Kayak Mau Colong Start Untuk Saya Jadi Yang Jadi Jangan Sample Ya Mengerikan Sali Kalau Sample Iya Iya Jangan Oke Jadi Sahabat Suci Widaya Inti Oficial Jadi Ini Adalah Tugas Kita Semua Bukan Hanya Negara Atau Kementerian Tertentu Untuk Mempertahankan Karena Ini Memang Masyarakat Seluruh Indonesia Yang Memang Harus Turut Serta Melestarikan Dan Memakai Bahkan Bagaimana Sahabat Semuanya Turut Disa Melestarikan Yaitu Dengan Cara Memakainya Dengan Cara Memakainya Kalau Dari Musi Dari Salah Satu Nara Sumber Sebelumnya Minimal Kalau Nggak Pakai Bajunya Pakai Maskernya Aja Katanya Gitu Iya Betul Katanya Gitu Iya Nanti kan Akan Jadi Trigger Ya Bahas Suci Setelah Pakai Motifnya Agak Lucu Atau Dari Masker Pun Nanti Akan Ada Pertanya Motif Batik Apa Jadi Kocopiring Dari Jambi Wah Ternyata Saya pakai Batik Jauh nih Dari Jambi Padahal Saya di Jakarta Seperti Itu Jadi Dari Hal-hal Kecil Seperti Itu Akan Nanti Membawa Dampak Yang Besar Batik Kedepannya Gitu Ya Sahabat Nih Kardi Masih Banyak Pertanyaannya Sepertinya Oke Dari Fitri Rfn Bagaimana Karakteristik Fisik Dari Produk Batik Dan Batik Tiruan Karakteristik Fisik Dari Produk Batik Dan Batik Tiruan Mungkin Apa Perbedaannya Kalau Perbedaannya Yang sering Kita Berikan Edukasi Kepada Teman-teman Bahwa Kalau Membeli Batik Harus Sesuai Dengan Harganya Satu Yang Pertama Jadi Kalau Teman-teman Membeli Batik Tulis Ya Harus Dengan Harga Batik Tulis Jangan Teman-teman Beli Batik Tulis Tapi Harga Batik Tiruan Jangan Karena Itu Gak Worth Atau Gak Sesuai Gitu Ya Jadi Yang Pasti Kalau Batik Yang Asli Itu Bisa Di Kalaupun Ini Sudah Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Ya Maksudnya Industri Memang bisa Melakukan Yang Sama Tapi Yang Pasti Kita Bisa Pastikan Kalau Batik Yang Asli Itu Kalau Kita Cium Baunya Itu Akan Ada Wangi Khas Karena Di Malam Batik Indonesia Itu Itu Yang Membuat Cirikas Batik Disitu Ada Beberapa Ramuan Rempah Yang Ada Dalamnya Jadi Ada Seperti Getah Kohondamar Terus Ada Banyak Lagi Pokoknya Di Beberapa Wilayah Memang Menggunakan Bahan-Bahan Khusus Tersendiri Yang Memang Digunakan Untuk Malamnya Gitu Jadi Memang Bisa Terlihat Sekali Kalau Printing Tidak Akan Berbau Khas Seperti Batik Dan Bisa Dilihat Juga Bagian Depan Dan Bagian Belakang Itu Sama Karena Batik Yang Tulis Mereka Akan Mencantinya Dua Kali Dari Depan Dan Dari Belakang Jadi Bisa Dilihat Kalau Melihat Batik Kalau Seperti Tangan Saya Kalau Depan Hitam Tapi Di Balik Putih Berarti Kan Satu Sisi Berarti Kan Itu Printing Jadi Belilah Dengan Harga Printing Gitu Jadi Kalau Depan Dan Belakang Sama Sama Warnanya Tidak Belang Sebelah Itu Berarti Bisa Kita Pastikan Bahwa Batik Itu Asli Gitu Dan Kalau Beli Pastinya Disintasional Batik Yang Memang Sudah Terpercaya Jadi Jangan Mungkin Banyak Kita Selalu Mengeruasi Kepada Pedagang Atau Pengrajin Bahwa Kalau Memang Menjual Batik Sesuaikan Gitu Kalau Memang Batik Tulis Dengan Harga Mahal Memang Harus Mahal Gitu Kita Akan Mengajarkan Bahwa Benar Kalau Memang Batik Tulis Harganya Sekian Karena Memang Membutuhkan Banyak Waktu Lagi Untuk Pembuat Tanya Seperti Itu Oke Gitu Ya Mbak Fitri Ini Ada Dua Pertanyaan Lagi Dari Mbak Fitri Yang Tadi Bagaimana Perin Dalam Mengusulkan Pemberlakuan SNI Untuk Batik Yang Dibuat Dalam Tiga Kategori Yaitu Batik Budaya Batik Industri Dan Batik Kreatif Oh Ini Suruh Minta Bantuannya Kementerian Dalam Mengusulkan Pemberlakuan SNI Itu Dibagi Jadi Tiga Kategori Batik Industri Dan Batik Kreatif Selanjutnya Bagaimana Kaitan Antara Pemberlakuan SNI Yang Wajib Didukung Pemerintah Dalam Hal Pengawasan Pasar Wow Oke Kan Pemerintah Sudah Ngasih Batik Yang SNI Berstandard Nasional Indonesia Seperti Ini Lalu Bagaimana Pengawasan Pemerintah Terhadap Pendistribusian Batik Di Pasar Bahkan Di pasar Itu kan Campur Ada yang Gimana Jadi Memang Batik Industri Industri Batik Memang Sekarang Bisa Dikatakan Tumpu Besat Walaupun Kemarin Sempat Diberikan Informasi Juga Terkait Industri Batik Di pandemi Ini Ternyata Malah Lebih Banyak Ada Beberapa Wilayah Seperti Di Magetan Di Tempat Motif Ini Bahwa Dari Delapan Industri Batik Itu Muncul Jadi Puluhan Industri Batik Karena Memang Keperbihakan Dari Kementerian Terkait Terhadap Batik Itu Sendiri Jadi Memang Kalau Untuk Pengawasannya Mungkin Kita Juga Sebagai Konsumen Memang Benar-benar Harus Teredukasi Dengan Baik Dulu Mbak Suci Jadi Memang Dari kitanya Sendiri Jadi Jangan Jangan Sampai Kita Istilahnya Tertipu Dengan Embel-embel Batik Indonesia Padahal Bukan Batik Indonesia Kalau Kita Sudah Teredukasi Dengan Baik Kita Pastinya Akan Bisa Memilah Mana Yang Batik Dengan Kualitas Baik Dengan Harga Yang Baik Akan Saya Beli Jadi Kita Selain Mendukung Atau Membantu Para Pengrajin Yang Pasti Kita Akan Mendukung Industri Batik Itu Sendiri Karena Memang Kita Yang Sudah Teredukasi Dengan Baik Pasti Akan Tahu Batik Yang Bagus Atau Batik Yang Katakanlah Batik Yang Benar Yang Bisa Dibeli Yang Akan Menjadi Milik Kita Nah Gitu Ya Mbak Fitri Banyak Pertanya Memang Ini Sedang Aware Tentang Batik Ini Kita Juga Sedang Mengejarkan Mas Ardi Kegiatan Ini Batik Talk Ini Dan Insyaallah Nanti Insyaallah Mas Mudah 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 Ada Kesehatan Kesempatan Kita Juga Akan Ingin Mengadakan Tour Batik Talk Ke Pelaku Usaha Pengusaha Pengrajin Paguyuban Komunitas Komunitas Yang Bergerak Di Dunia Batik Biar Apa Biar Semangatnya Tetap Berkobar Sama Sama Saya Hanya Merajut Ini Saya Hanya Merajut Merajut Mereka Mereka Yang Sudah Punya Kobaran Api Biar Menjadi Sesuatu Yang Booming Nanti Mudah Mudahan Batik Itu Memang Sudah Menjadi Lifestyle Seperti Sarinya India Ada Sebuah Harapan Dari Seorang Narasumber Bagaimana Biar Batik Itu Bisa Menjadi Seperti Kain Sari Yang Di India Jadi Memang Dipakai Di Daily Live Seperti Itu Oke Semoga Nantinya Kalau Sudah Ada Platformnya Seperti Ini Mungkin Akan Banyak Teman-teman Juga Yang Makin Ingin Juga Terus Belajar Batik Atau Mungkin Ingin Memajukan Batik Juga Mas Mas Ardi Ini Dari Pertanyaan Mas Aritin Apakah Proses Pembuatan Batik Di Lord Daerah Sama Dengan Proses Batik Yang Di Solo Itu Pertanyaan Yang Pertama Ya Mohon Nanti Dipilih Siapa Yang Dapatkan Gif Dari Suci Wujanti Oficial Ini Dari Beberapa Pernanya Hanya Satu Yang Dipilih Dan Dia Yang Beruntung Untuk Mendapatkan Gif Dari Kami Yang Dari Mas Aritin Yang Kedua Dari Aditya Yang Tentang Motif Daun Simpur Itu Dari Kus Ritasari Bagaimana Upaya Bangsa Indonesia Untuk Mempertahankan Ciri Khas Agar Tidak Mudah Diklaim Bangsa Lain Itu Pertanyaan Yang Ketiga Pertanyaan Ke Empat Ini Ada Fitri 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 Semuanya Mbak Fitri Ada 4 pertanyaan Kalau tidak Salah Oke Dari Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Siapakah Yang Beruntung Untuk Mendapatkan Gif Dari Kami Mas Ardi Baik Aduh Agak Beban Tapi Karena Saya Suka Yang Pertama Jadi Selamat Mas Mas Arifin Yang Sudah Memberikan Pertanyaan Yang Pertama Untuk Saya Oke Mas Arifin Underscore Suti Selamat Sudah Mendapatkan Gift Dari Suti Wujanti Oficial Nanti Akan Dihubungi Oleh Tim Saya Namanya Mbak Firda Untuk Menanyakan Nomor Handphone Dan Alamat Mudah-mudahan Berkenan Kita Kita Akan Kirimkan Selai Batik Insyaallah Berupa Itu Baju Atau Apain Mohon Diterima Dan Mudah-mudahan Berkenan Mas Adi Saya Ingin Menginformasikan Kepada Sahabat Suci Wujanti Oficial Yang Akan Mendapatkan Gift Bukan Hanya Yang Sudah Dipilih Sebagai Penanya Tapi Juga Setiap Narasumber Yang Diundang Oleh Suci Wujanti Oficial Akan Mendapatkan Gift Dari Batik Sakera Ataupun Suci Wujanti Oficial Gitu Juga Mas Ardi Mohon Ya Gift Ya Mudah-mudahan Berkenan Nah Mas Ardi Apa Pesan 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 Sahabat Suci Wujanti Oficial Tentang Seputar Batik Mas Ardi Ya Baik Mungkin Kalau harapan Semua harapan Terkait Batik Pasti Sudah Pasti Semua Narasumber Akan Mengatakan Bahwa Batik Lestari Batik Makin Dicintai Dan Batik Makin Menjadi Primadona Di hati Masyarakat Indonesia Karena Sekali Lagi Batik Adalah Milik Masyarakat Indonesia Yang Pasti Akan Kembali Lagi Ke Masyarakat Jawab Kita Sebagai Masyarakat Indonesia Untuk Tetap Terus Menjaga Dan Melestarikan Batik Indonesia Jadi Jangan Menjadi Euforia Di bulan Oktober Tapi Nanti Di bulan Selanjutnya Tetap Bangga Tetap Cinta Tetap Gemar Untuk Menggunakan Batik Di Kehidupan Sehari-hari Karena Memang Dari Hal Yang Sekecil Itu Hal Yang Kecil Dengan Menggunakan Batik Nanti Akan Banyak Yang Akan Dilakukan Oleh Teman-teman Jadi Nanti Ada Yang Pertanya Batik Apa Itu Motif Dari Mana Beli Dimana Dan Itu Nanti Akan Membantu Para Perajin Batik Indonesia Akan Lebih Berproduksi Lagi Dan Batik Tetap Akan Menjadi Milik Indonesia Seperti 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 Mudah-mudahan Sejauh Janti Oficial Dan Tim Dengan Acara Batik Talk Entah Itu Virtual Ataupun Visit Turut Membantu Melestarikan Dan Apa Ya Memasyarakatkan Batik Yang Sudah Ber-SMI Mudah-mudahan Kita Juga Bisa Bekerja Sama Secara Offline Mas Ardi Melestarikan Batik Tulis Dan Tetap Mengedukasi Masyarakat Indonesia Tentang Batik Itu Sendiri Harus Gencar Biar Diklaim Lagi Dan Membanggaan Masyarakat Indonesia Tentang Batik Itu Sendiri Mas Ardi Kita Sudah Di Penghujung Waktu Mohon Maaf Tadi Sudah Terlambat Sekian Menit Terima kasih Banyak Salam Kepada Istri Selamat Sudah Kelahiran Baby Mudah-mudahan Sehat Seluruh Keluarga Bahagia Berkat 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 Mohon Dituntui Dari kami Mas Ardi Ada lagi Yang mau Disampaikan Kepada Sahabat Suci Terima kasih Sekali Untuk Yang pertama Mbak Suci Yang sudah Memberikan Kesempatan Kita jadi Lebih Mengenalkan Museum Tekstil Jadi Semoga Teman-teman Bisa datang Ke Museum Tekstil Kita buka Dari hari Selasa Sampai Dengan hari Minggu Jadi Sabtu Minggu Kita buka Dari jam Selat Pagi Sampai jam Tiga Sore Kita Buka Juga Untuk Workshop Membatik Jadi Siapa Saja Yang Pengen Belajar Membatik Bisa Langsung Datang Ke Museum Tekstil Tiketnya Tadi Sudah Kita Sebutkan 5000 Rupiah Saja Untuk Dewasa Dan 2000 Rupiah Untuk Anak Anak Begitu Silahkan Datang Ya Oke Sahabat Semuanya Nanti Mungkin Mau Datang Barengan Rombongan Dari Sahabat Suci Janti Oficial Mau Bareng Bareng Ke Museum Tekstil Indonesia Oke Juga Nanti Kita Tentukan Waktunya Atau Mau Virtual Dulu Oke Masih Belum Berkenan Untuk Lokasi Langsung Ada Secara Virtual Dulu Oke Oh iya Sahabat Suci Janti Oficial Kita Akan Ada Acara Visit Batik Ke Museum Batik Indonesia Di Tanggal 29 Oktober Silahkan Sahabat Semuanya Mendaftar Coba Klik Bio Saya Disitu Ada Informasi Untuk Mendaftar Ke acara Kegiatan Kunjungan Virtual Batik Di Museum Batik Indonesia Nanti Kita Akan Bikin Acara Virtual Untuk Batik Tour Di Museum Tekstil Indonesia Ada Batik Juga Di Sana Keren 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 Sahabat Harus Tahu Oke Thank you Terima Kasih Banyak Mas Ardi Salam Kepada Istri Sehat Sehat Semuanya Oke Terima Kasih Sama Sama Terima Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Sampai Jumpa Lagi Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 Sampai